Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Konego tersebut. Hari ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan analisis penyelesaian seperti ini. Dan tanpa mencari waktu, mari kita mulakan. Perjalanan pertama, kita mencari bahan ini, pergi ke bahan ini, pergi ke top lane, Perjalanan aktif, klik dari tempat ini ke tempat ini. Perjalanan smart dimensi, klik dari kawasan ini dan kawasan ini, membuat kawasan ini 60mm. Perjalanan metal. Perjalanan fitur, klik curve, klik split line, klik face ini, ok. Lihat, menonton ke tempat ini untuk analisis penyelesaian kompresif. Perjalanan ke tempat ini. Kembali ke tempat ini. Perjalanan seperti sesuatu untuk kawasan lain. Lihat. Setelah selesai, kembali ke asamble Pergilah selesai, klik simulasi selesai, kembali ke simulasi selesai, kembali ke simulasi, klik new study Membuat nama study adalah Static Analysis Fliers Oke Di kes ini, kita menggunakan material IC 1035 steel, dan kita tidak menganalisis bahan ini Lalu klik bagian ini, klik exclude dari analisis Sekarang kita membuat Geometri Fixed Pergilah ke Fixedur, klik Fixed Geometri Pergilah ke Fase, dan Fase ini, oke Sekarang kita insert force Pergilah ke external loot, klik force Pergilah ke Fase Pergilah ke Fase Dan Fase ini Pergilah ke force per meter adalah 250 N Oke Sekarang kita insert koneksi, tapi sebelum itu, mari kita aktif export view Pergilah ke konfigurasi Klik Explode Sekarang kita klik koneksi Pilih kontak set Pergilah ke Fase Klik Space ini, dan Space ini. Cek Friction, Parameter Standard, OK. Lakukan lagi di area touch. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita memiliki set 3 kontak. Sekarang kita membuat meskipun. Terima kasih telah menonton! 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 mari kita coba modif bahagian ini, tekan bahagian ini dan mencari ruang ini, pergi ke bahagian ini klik face ini membuat diameter ini adalah 35mm oke dan menulis sesuatu di bahagian lain siap lelah dan coba mematihkan lelah Pergi ke Analisis, Create MS lagi, Lihat, masing-masing berhasil. Setelah masing-masing, melakukan Analisis ini. Setelah masing-masing berhasil. Lihat, Analisis mulai. Sekarang, mari kita lihat result. Klik-klik Stress. Klik Edit Destination. Pilih MPA Unit. Pilih True Skull. Pilih Chart Annotation. Cek Show Max Annotation. Pilih Floating. Make 2 after a comma. Oke. Lihat, Stres tinggi berhasil adalah 190.64 MPA. Material kekuatan yang lain adalah 282.69 MPA. Maksudnya, result itu aman. Area ini adalah Stres tinggi. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 9. 9. 11. I channel one can. Stres tinggi. Go to Chart Option. Cek Show Max Annotation. Tusing Floating. Make 2 after a comma. OK. Lihat. Valwa maksimum displacement value ini adalah 0.38mm. Saya pikir ini tutorial akhir, semoga Anda menyukainya dan dapat belajar kata solid menggunakan tutorial video saya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye!